Kalau laporan yang ada tentang perdukunan, cuma pakai laporannya pakai nama orang lain. Jatuhnya penyebaran anggota baik atau seperti yang? Bukan apa ya tadi? Penyebaran kebencian. Penyebaran kebencian katanya, tuduhannya. Tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya, karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Harus memohon maaf di depan kami saat ini, karena alfabadanya, dia menghina pimpinan kami. Kami hanya ingin meminta negosiatur, Kapolda Kalimantan Tengah. Hormati orang tua kita, lelur kita itu orang tua kita. Bukan hantu. Jaga dan budaya kalian. Jaga dan budaya kita. Kalau bukan juta, jaga lagi. Kronologi pesulap merah dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian oleh warga suku Dayak. Marcel Radival alias pesulap merah tengah terjerat kasus dugaan ujaran kebencian di Polres Metro Jakarta Selatan. Pada Jumat, 14 April 2023, Marcel menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi setelah satu minggu laporan tersebut dibuat. Dalam wawancaranya, Marcel menjelaskan bahwa semua ini berawal dari unggahan di kanal Youtubenya pada beberapa waktu lalu. Kata Marcel, unggahan video tersebut berisi sebuah pernyataan mengenai definisi dari pengobatan refleksi tulang alias tukang pijat. Saya menjelaskan, tarian yang biasa Ibu Ida Dayak itu adalah tarian biasa. Kata Marcel saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 14 April 2023. Itu kan definisi pengobatan refleksi tulang yang saya maksud, imbuhnya. Namun, ada seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membelokkan makna dari hal tersebut. Cuma ini ada orang yang seolah-olah menggeneralisir yang saya maksud. Jadi ke arah Dukun Pijat, Dukun Beranak, Dukun Gigi, dan lain sebagainya. Itu juga yang kemudian dijadikan seseorang yang mengaku perwakilan dari suku Dayak melaporkan Marcel ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Padahal sudah jelas bahwa diksi pengobatan refleksi tulang yang dia sebutkan dalam kanal Youtube atau platform media sosialnya yang lain. Jadi, bukan Dukun Beranak atau Dukun-Dukun lainnya. Yang saya maksud itu sebenarnya yang menggunakan alat-alat atau trik untuk mengelabui pasiennya, tutur Marcel. Penonton saya nggak pernah ada yang mempertanyakan, Dukun Beranak bagaimana bang? Dukun Pijat bagaimana bang? Memang pengobatan refleksi tulang itu merupakan pengobatan tradisional. Tetapi bukan tarian-tarian yang saya maksud tadi, kata Marcel. Mengenai sosok warga suku Dayak yang melaporkan dirinya, Sulap Merah mengaku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi Marcel menduga nama warga suku Dayak yang melaporkan itu. Karena itu penyebaran kebencian, tuduhnya, laporan dari warga suku Dayak itu. Tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk melaporkan saya, ungkap Marcel. Karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan, dia yang kena. Akhirnya, dia pakai nama warga lain. Senggol Ida Dayak, pesulap merah, ongkosin gue, siap bongkar praktik Dukun Dayak. Ida Dayak mendadak jadi pertanyaan netizen, sebab sebut-sebut mampu mengobati berbagai penyakit. Terima kasih telah menonton!